Intro Hey sahabat kece dan badminton lovers Jika menyebut 2 playmakers perempuan Dari sektor ganda campuran terbaik Indonesia saat ini Kita akan menyebut nama Melati Deva Octavianti Dan Gloria Emmanuel Wijaya Mereka saat ini sukses menembus 10 pemain terbaik di dunia Di sektor ganda campuran Perjalanan kedua pebulu tangkis tanah air ini Juga memiliki sedikit kemiripan Dari level junior hingga mampu menjadi pemain top dunia saat ini Dan berikut beberapa fakta menarik mengenai Gloria dan Melati Yang memiliki banyak persamaan 1. Sama-sama juara dunia junior Ya, keduanya merupakan atlet badminton Indonesia Yang sudah membangkakan sejak di kelas junior Dimana Gloria Emmanuel Wijaya Merupakan juara dunia junior tahun 2011 Bersama Alfian Eko Prasetya Sementara Melati Deva Octavianti Sukses mempertahankan medali emas World Junior Championships tahun 2012 Bersama Eddie Subaktiar Dan keduanya pun Akhirnya sama-sama dipisah Dari pasangannya saat memasuki persaingan level senior Dimana Gloria berpasangan dengan Eddie Subaktiar Sementara kala itu Melati Deva Dipasangkan dengan Ronald Alexander Prai Perak World Junior Championships 2011 2. Sama-sama terseok-seok saat bersaing di level senior Iya, sukses besar di level junior Ternyata bukan jaminan bagi keduanya Untuk mengulang kesuksesannya di kelas senior Keduanya sama-sama terseok-seok Saat memasuki level senior Dinilai kurang berkembang Keduanya pun dipisah dengan pasangannya Saat meraih emas kejuaraan dunia junior BWF Meskipun Gloria Bisa dibilang sedikit lebih baik dibanding Melati kala itu Bersama Eddie Subaktiar Gloria pernah menembus ranking 11 dunia Yaitu pada 29 Oktober 2015 Sementara Melati Harus menunggu 3 tahun Untuk mencapai ranking terbaiknya Saat berpasangan dengan Ronald Yaitu menempati ranking 14 pada 5 Januari 2017 3. Sama-sama pernah berpasangan dengan 3 partner yang sama Yaitu Praven Jordan Eddie Subaktiar dan Alfian Eko Prasetya Gloria pernah berpasangan dengan Praven Jordan saat masih junior Yaitu dari Agustus 2011 Sementara bersama Alfian Eko Prasetya Dari bulan Mei 2012 Dan bersama Eddie Subaktiar Mereka berpasangan dari April 2013 Sementara Melati Daiva Oktavianti Berpasangan dengan Eddie Subaktiar Sejak Agustus 2011 Kemudian dipasangkan dengan Alfian Eko Prasetya Bulan September 2017 Dan bersama Praven Jordan Di bulan Januari 2018 4. Sama-sama bangkit di tahun 2018 Berpasangan dengan Hafiz Faisal Sejak November 2017 Gloria Emmanuel Wijaya Mampu menebus top 20 Dengan menempati ranking 19 pada 24 Mei 2018 Kemudian 19 Juli 2018 Hafiz Gloria Mencatatkan sejarah ranking tertinggi mereka Pertama kalinya Dengan menempati ranking 7 dunia Dan sempat terlempar dari posisi top 10 Keduanya saat ini kembali ke ranking 10 besar dunia Yaitu peringkat 8 BWF Sementara Melati Daiva Oktavianti Yang pertama kali dipasangkan dengan Praven Jordan Di awal 2018 Sukses menebus top 20 pada 9 Agustus 2018 Yaitu dengan menempati ranking 19 dunia Pada 9 April 2019 Praven Melati menempati ranking 10 dunia Untuk pertama kalinya Dan sejak saat itu Keduanya belum pernah terlempar dari ranking 10 dunia Bahkan Mereka sukses menyalip Hafiz Gloria Dengan menempati peringkat 4 dunia Dan raihan gelar Di Denmark Open, French Open, dan All England 2020 Ya, itulah beberapa kesamaan-kesamaan dalam perjalanan karir Kedua playmaker kebanggaan Indonesia Melati Daiva Oktavianti Dan Gloria Emmanuel Wijaya Di Dunia Bulu Tangkis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!